Akhir Selin Afengelista bertemu dengan mantan suaminya Stefan William dalam sebuah acara di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh kedua anak mereka. Setelah acara tersebut, Selin mengungkapkan bahwa kedua anaknya sedang libur sekolah, sehingga mereka bisa ikut serta dalam acara tersebut. Perempuan cantik berusia 32 tahun itu menambahkan bahwa meskipun sudah berpisah, ia masih berhubungan baik dengan Stefan William. Kehadiran Stefan dan Selin bersama anak-anak mereka dalam acara tersebut menunjukkan komitmen keduanya untuk tetap menjalin hubungan baik demi kebahagiaan anak-anak mereka. Baik aja, tentu halnya poncer aja. Ya, aku kira kita yang jalani ya ketuanya, jadi kita yang kita inginkan begitu, kita belum begitu baik menjadi partner suami istri, tapi kita juga bisa menjadi partner suami yang dalam diri, maka kita bisa berpisah. Ini untuk anak-anak pada nempel terus sama Steven? Iya, memang karena memang lewat sama Deddy-nya, Deddy-nya juga baik sama anak-anak saya, maka kita sama anak-anak. Sebagi waktu? Sebagi waktu? Ya, mau begitu, mau begitu, mau begitu, kadang-kadang berpisah sama Deddy-nya. Jika mau begitu, Pak Minyak kerja, lihat sama Deddy-nya dulu. Selin bagi waktunya gimana, anak-anak Deddy dan kamu sendiri? Terdentu, kalau Deddy-nya lagi kerja, ya Deddy-nya kerja, kalau Pak Minyak kerja, ya teman-teman berpisah sama Deddy-nya. Kita bisa memiliki anak-anak, semuanya, 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 semuanya. Karena anak-anak juga ini kan punya pemimpinan mereka sendiri ya, mereka ini waktunya sekolah itu, semikun, semikun, semuanya, mereka juga adalah istri yang lain, yang memang memenuhi hari-hari mereka. Jadi, kalau pun kita libur, kita mau kutubisa ke orang luar, karena maksudnya kegiatan mereka sendiri. Kencio, go-kart, berkuda, go-kart, semuanya, balapan. Jadi, gitu, itu kan ada teman-teman, susu-susu, mereka semua ini. Karena ketemu dan jadinya, kan? Artinya, kadang-kadang, nggak semua ini ketika kita ditemui dia. Terima kasih telah menonton!